hello plant lovers dimanapun anda berada apa kabarnya semoga sehat-sehat selalu ya oke jumpa lagi di channel kita dan hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis alokasia sebetulnya alokasia ini jenisnya banyak tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 30 saja dari jenis alokasia ini apasajakah jenisnya mari kita bahas satu persatu dimulai dari alokasia yang super besar ini ya namanya adalah alokasia suhirmania ditemukan oleh insinyur suhirman sehingga dinamakan suhirmania kemudian sebelahnya ini tak kalah gagah ya alokasia regina nah ini adalah alokasia regina lihat daunnya warnanya silver gitu ya hijau kemudian yang tak kalah cantik juga adalah ini alokasia bisma ini asalnya dari Kalimantan atau burning kemudian yang tak kalah cantik juga adalah ini yaitu alokasia watsonia nah ini mirip dengan suhirmania tapi kalau suhirmania itu nah tulang-tulangnya itu lurus begitu ya sedangkan kalau alokasia watsonia ini tulang-tulangnya ada cabangnya seperti itu oke kemudian ada lagi alokasia digrina nah seperti panah begini ya dan panjang batangnya ini bergaris-garis seperti zebra dan ini adiknya alokasia zebrina ya masih kecil batangnya juga bergaris-garis ini masih kecil jadi belum kelihatan kemudian ada lagi alokasia reversa atau alokasia hana ya seperti ini bentuknya kemudian ini ada alokasia infernalis ya dari Kalimantan lalu ada alokasia kuprea ya ada juga yang menyebutnya dengan alokasia tengkorak seperti itu kemudian yang ini ada alokasia regunila atau black velvet ya tapi ini belum menghitam ya daunnya kemudian ada si cantik ini yang eh agak berbulu gitu ya ini ini namanya alokasia ceklin 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 dari Sulawesi kemudian yang ini adalah alokasia alokasia badak atau melobadak ya kemudian disebelahnya ini adalah alokasia nebula nebula oke kemudian ini ada yang sering banget kita temui ya di florist atau di nursery ini adalah alokasia Amazon ya ini masih kecil ini bisa sangat besar alokasia Amazon nya dan ini ada alokasia sandriana ya mirip seperti Amazon ini ada alokasia tapi ini daunnya lebih pendek dan lebih lebar di sebelahnya ini ada alokasia Corazon ini masih kecil juga ya kalau besarnya bentuk warna daunnya lebih silver ya oke kemudian ini ada alokasia green shield ya seperti ini terus sampingnya ini ada alokasia Bambino bentuknya seperti Amazon tapi ini kecil mungkin ya makanya dinamakan Bambino seperti bayi kemudian yang ini adalah alokasia ini Ulaunnya 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 bisa diperhatikan ini kepingnya ini seperti ini lalu sebelahnya ini ada alokasia Longilova dengan apa namanya? gagangnya yang panjang lalu sebelahnya ini ada alokasia silver dragon silver dragon ini bentuknya seperti ini warnanya itu keperakan hijau keperakan dan disampingnya ada saudaranya ini adalah alokasia dragon scale lihat bentuknya seperti ini jadi seperti sisik naga maka dinamakan dragon scale dan ini yang tadi adalah alokasia silver dragon oke lalu disampingnya ini ini ada alokasia forte atau alokasia malaysian monster nama lainnya adalah malaysian monster kemudian disampingnya ini ada alokasia alba yang tulang daunnya menonjol putih cantik ini adalah alokasia videx tulang daunnya kelihatan sekali putihnya lalu ini ada alokasia princeps ini dari aceh ya kemudian sebelahnya adalah alokasia golden bone tulang daunnya itu kuning ya jadi seperti golden nah ini orang menyebutnya biasa dengan sente variegata atau nama lainnya adalah alokasia makroriza variegata makroriza variegata dan ini sering anda jumpai di sawah-sawah mungkin namanya alokasia kukulata kukulata dan yang besar ini adalah alokasia lauser barciana atau alokasia krispapua iya alokasia krispapua oke demikian plan lovers 30 jenis alokasia ya yang bisa kita share pada kesempatan ini sebenarnya jenisnya banyak sekali ya tapi kita hanya membahas 30 saja kemudian untuk media tanamnya alokasia ini membutuhkan media tanam yang poros yang tidak apa namanya yang menjadikan dia itu tidak busuk akar ya bisa dengan campuran andam kemudian daun bambu kering seperti itu ya karena karena kalau dia terendam banyak air bisa menyebabkan busuk akar sehingga daunnya satu persatu mati gitu dan akarnya membosuk oke ini cantik sekali untuk anda koleksi ya seperti itu ada yang sangat besar seperti suhir mania ini ada yang sangat-sangat gagah ya seperti regina bisma ya ada juga yang mini-mini ya seperti infernalis ya kemudian bambino gitu pilihannya sangat banyak motifnya juga sangat menarik anda tertarik juga untuk mengoleksi alokasi ya yuk koleksi bersama terima kasih sudah menyaksikan channel kami jangan lupa like dan subscribe ya agar kita lebih bersenangat lagi dalam membuat konten seputar tanaman jalan-jalan dan makan-makan sampai bertemu lagi channel selanjutnya bye-bye